Intro Rahasia dari kesuksesan kita adalah Bahwa kita tidak pernah menyerah Ilma Makhiler Sesakit dan sekeras apapun usaha yang kamu lakukan untuk menjemput kesuksesan Jalani saja dan jangan pernah berpikiran untuk mengakhirinya Ya dari kata bijak tersebut mengatakan Kalau kamu menyerah Kamu tidak akan pernah bisa maju Dan tidak pernah bisa menikmati yang namanya kesuksesan Perlu diingat bahwa Kalau kesempatan itu tidak pernah datang dua kali Bisa saja dari kesempatan yang baru kamu sia-siakan tersebut Ternyata menjadi satu-satunya kesempatan yang kamu miliki Jangan pernah menyerah Satu kalimat yang sangat sederhana tapi penuh makna Kamu tidak gagal Kamu hanya baru saja berpindah dari level awal ke level berikutnya Artinya apapun usaha keras yang kamu lakukan Dan saat ini belum menghasilkan dalam bentuk materi Kamu bukan berarti gagal Kamu sebenarnya menghasilkan sebuah proses Dimana itu akan mendekatkanmu ke level berikutnya Katakanlah kamu mencoba memulai belajar berenang Awal permulaan mungkin kamu akan tenggelam Pertanyaannya Apakah itu gagal? Tidak juga Sebenarnya jika kamu sadari itu Maka kamu akan mengerti bahwa itu yang namanya proses Coba bayangkan Kamu tidak pernah mencoba sama sekali belajar untuk berenang Maka kamu tidak akan tahu apa yang namanya proses Dan sudah pasti kamu tidak pernah akan bisa berenang Orang yang mencoba memulai belajar berenang Walaupun masih tenggelam Sudah pasti suatu hari Pasti bisa berenang Hanya saja Butuh waktu untuk yang namanya pembelajaran Ketika kamu merasa gagal Lalu kamu berhenti Apakah pilihanmu selanjutnya? Kemungkinan kamu akan kembali menjalani hidupmu untuk masa lalu Ingatlah Bahwa kita sebenarnya tidak ditakdirkan untuk menjalani hidup masa lalu Kita ditakdirkan justru untuk menjalani hidup di masa yang akan datang Artinya tidak akan pernah ada pilihan jalan kembali Jika kamu menyerah di tengah jalan Hidup itu perjuangan bro Hidup itu pertarungan kawan Jika kamu memulai sebuah pertarungan ini Maka kamu harus menyelesaikannya Sadarilah bahwa kegagalan sebenarnya bukanlah sebuah akhir daripada sebuah perjuangan Justru kegagalan itu hanyalah sebuah curang yang besar yang harus kita lewati Merasakan kegagalan terus-menerus memang berat rasanya Tapi satu hal yang harus kamu ingat Bahwa dari kegagalan itulah sebenarnya yang akan menuntun kita beberapa langkah lagi menuju kesuksesannya Jangan takut gagal Jadilah seorang pejuang Jadilah orang yang berani gagal Berani mencoba Berani melalui perjalanan ini Percayalah dengan apa yang sudah kamu mulai Percayalah dengan apa yang menjadi impianmu Dan selesaikanlah Lihat Orang yang tidak pernah menyerah Adalah orang yang paling sulit di kalahkan Raihlah kesuksesanmu Dan jangan pernah menyerah Terima kasih telah menonton